Halo teman-teman, saat ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara kita untuk menyelesaikan vektor biasanya dalam analisis vektor kita mendapatkan sudut di atas 90 derajat kalau 90 derajat mungkin kita biasanya jarang untuk mengingatnya tetapi biasanya teman-teman semua mengingat yang paling mudah adalah antara 0 sampai dengan 90 derajat tetapi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya dia lebih dari 90 derajat apakah kita harus menghafalnya saya akan membantu teman-teman untuk menyelesaikannya ini secara mudah tanpa menggunakan kalkulator contohnya, kalau misalnya kita dapat masalah sudut sebuah vektor misalnya tetanya sama dengan 120 derajat berapakah nilai sin dari 120 derajat? caranya begini teman-teman kalau misalnya sin 120 derajat itu kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini kalau dia nilai di depannya ini ganjil yaitu 1 berarti kita harus ganti dengan kos seperti ini, kos kemudian 1 ditambah 2 ini hasilnya jadi 3 yaitu 30 maka dapat kos 30 derajat kos 30 derajat ini kita lihat sini, kos 30 derajat adalah 1 per 2 akar 3 pertanyaannya, apakah dia positif atau negatif nilai sin 120 derajat? caranya seperti ini teman-teman ini adalah kuadran, ini adalah kuadran, ini sumbu X, ini sumbu Y semua sindikat tangannya kos maksud dari tulisan ini yaitu disini maksudnya semua sin, tan, dan kos jadi cara menghafalnya teman-teman tidak usah pusing-pusing semua sindikat tangannya kosong semua positif, hanya sin yang positif, hanya tangan yang positif, hanya kos yang positif oleh karena itu semua sindikat tangannya kosong jadi kalau misalnya, jadi nilai sin 120 itu ada di kuadran berapa? kalau disini kan sudutnya 60 derajat berarti dia ada disini, karena ini kan 180 berarti dia ada disini, berarti nilainya positif atau negatif tergantung, kalau disini sin, berarti nilainya positif berarti disini positif setengah akar 3 itu contoh kemudian contoh lain bagaimana dengan nilai kosnya? tadi kan kita sudah mendapatkan nilai sin, sekarang kos kos 120 derajat sama juga teman-teman caranya begini kalau ini nilainya ganjil, maka ini kos ini menjadi sin nilai kos ini menjadi sin sekarang, sin 1 tambah 2 jadi 3 maka sin 30 sin 30 itu nilainya bagaimana teman-teman? sin 30 itu namanya 1 per 2 pertanyaannya, apakah itu positif atau negatif? itu tergantung ini kalau ini kos, dia ada di kuadran 2 maka hanya sin yang positif oleh karena itu, karena ini kos, maka dia jadi negatif alasannya karena sin ini hanya sin yang positif sehingga kita dapat negatif 1 per 2 atau negatif 0,5 begitu teman-teman kemudian contoh lain, yaitu theta dengan 210 derajat kira-kira kalau vektor berada di antara sudut 210 derajat kira-kira bagaimana cara menghitungnya tanpa menggunakan kalukulator? gampang, contohnya sin 210 derajat ini bagaimana caranya? caranya, jika ini genap, maka dia tetap jadi kalau misalnya sin 210 derajat maka ditulis sin ini di jumlah, dia dapat 30 derajat sin 30 derajat adalah 1 per 2 sin ini ada di mana? kuadran berapa? 200 berarti ada di sini ada di tangan ada di kuadran 3 kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 hanya tan yang positif sehingga nilainya adalah negatif seperti itu seandainya sin 210 sekarang cos 210 derajat kira-kira nilainya berapa? kalau cos 210 kalau ini nilainya genap maka ditulis cos di jumlah dapat 30 derajat cos 30 derajat adalah 1 per 2 akar 3 1 per 2 akar 3 nilainya positif atau negatif tergantung kalau dia ada di kuadran 3 jika hanya tangan yang positif maka dia nilainya negatif itu contoh untuk mengatasi bagaimana supaya kita bisa menentukan nilai cosinus di atas 180 derajat tanpa menggunakan kalkulator apa manfaatnya kita tanpa menggunakan kalkulator? kita tidak ribet lagi untuk membuka kalkulator sehingga kita dengan cepat bisa menentukan besar sin untuk sudut istimewa di atas 90 derajat semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar vektor yang ada di kelas 10 SMA salam dari saya semoga sukses selalu jika teman-teman memerlukan materi yang berkaitan dengan vektor atau pembahasan lainnya silahkan komen di kolom komentar di bawah dan tolong juga dibagikan ke teman-teman yang lain agar belajaran kita ilmu kita bisa menjadi berkat bagi semua orang bye 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 bye